Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Teguh History Kali ini kita akan membahas tentang Bentuk Aljabar Materi yang akan kita pelajari Yaitu pengertian bentuk Aljabar Nah bagaimana nih kabar-gabar Teman-teman dan adik-adik semuanya Yang jelas semuanya sehat ya Dan penuh optimis untuk meraih prestasi Nah kita akan membahas tentang Pengertian bentuk Aljabar Rumus keliling persegi adalah 4 kali S atau 4 kali sisi Rumus luas persegi panjang adalah P kali L panjang kali lebar Rumus keliling persegi panjang adalah 2 kali panjang atau P Ditambah 2 kali L atau lebar Rumus panjang rusuk sebuah balok adalah 4 kali panjang ditambah 4 kali lebar ditambah 4 kali tinggi Nah bentuk kalimat yang ada di atas ini Kita ubah ke bentuk Aljabar Maka 4 kali S itu Kalau kita ditulis jadinya 4S Kemudian yang kedua P kali L itu Kalau kita tulis jadinya PL Yang ketiga 2 kali P ditambah 2 kali L Atau kita tulis aljabernya 2P ditambah 2L Yang keempat 4 kali P ditambah 4 kali L ditambah 4 kali T Sama dengan atau Nilainya itu 4P ditambah 4L ditambah 4T Nah masing-masing disebut dengan bentuk Aljabar Nah perubahan ini Itu disebut dengan bentuk Aljabar Bisa dipahami? Kampang ya? Oke next berikutnya Yang pertama 4S dan PL Itu masing-masing adalah bentuk Aljabar Suku 1 Atau disebut Suku Tunggal Kemudian yang kedua 2P ditambah 2L adalah bentuk Aljabar Suku 2 Atau istilahnya BINOM Nah ini yang disebut sukunya Yang membedakan Atau variabelnya Yang ketiga 4P ditambah 4L ditambah PT Adalah bentuk Aljabar Suku 3 Atau trinom Nah ini ada P Ada L Ada T Kemudian yang keempat Bentuk Aljabar yang banyak sukunya Lebih dari 3 Disebut suku banyak Atau polinom Nah misalnya K tambah 3L ditambah 5M Dikurangi 2N Catatan Nah bentuk Aljabar Dapat berbentuk penjumplahan Pengurangan Perkalian Pembagian Perpangkatan Dan pengakaran Bentuk Aljabar Bukan harus merupakan rumus Lanjut Catatan berikutnya Bentuk Aljabar Terdiri dari suku-suku Setiap suku Terdiri dari faktor Dan konstanta Faktor terdiri dari Koeficien Dan variable Apple Terdiri dari